Intro Di tengah pandemi Covid-19, hasil olahan komoditas perkebunan tetap dilirik dan diminati pasar domestik dan dunia, khususnya olahan dari aren. Hal itu terlihat, tampak beberapa petani gula merah tengah produksi. Jejak akhir pekan GBR News, Sabtu 17 April 2021, mengunjungi petani gula merah tengah perbincangan publik di Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Mabar, Flores NTT. Akhir-akhir ini, produk gula merah ramai diskusikan, lantaran produk lokal satu ini mulai menurun produktivitasnya dan tenggelam di tengah pasar. Mabar yang dikenal daerah kaya akan sumber daya alamnya seperti pohon aren itu, seharusnya dapat memanfaatkan peluang emas yang terbuka sangat lebar sebagai salah satu cara menggenjot produk lokal di pasar dengan lebih efisien. Peluang emas itu berbanding terbalik. Pemkap Manggarai Barat perlu memperhatikan ekonomi rakyat kecil, seperti petani gula merah. Sebab masih banyak petani gula merah di Mabar yang menopang hidup dari usaha tersebut. Ketika air nira diolah menjadi gula merah yang begitu manis rasanya, sebaliknya para petani menelan rasa pahit dikarenakan ketiadaan pasar produk lokal itu. Hal itu diungkap oleh Alfonsius Goa umur 46 tahun, petani gula merah, warga RT Kembo, Dusun Semang, Desa Semang, Kecamatan Welak. Ia petani, gula malang, gula merah, yang pertama memodifikasi ukuran gula merah menjadi lebih mini sesuai selera pasar pariwisata premium Kabupaten Manggarai Barat. Di tengah pandemi ini, saya sebagai petani gula merah sangat terdampak dengan ketiadaan pasar produk lokal ini, kata Alfonsius. Selama ini saya kendala di pemasaran, barangnya ada dengan modifikasi dan ukuran berbeda tapi sulit terjual. Gula merah ini belum menjadi produk andalan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ungkap ayah tujuh anak itu. Harapannya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melihat kami petani gula merah dengan cara pendampingan, pelatihan dan membuka pasar seluas-luasnya, tutup petani gula merah desa Semang itu. Dari Labuan Bajo GBR News Rikardus Nompa melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.